7, beri seberapa lagu? ada berapa lagu? ada 10 2 musikernya yang? single dusta siapa yang dusta? namanya siap, jadi di 2017 ada yang namanya broncelle setelah itu mungkin juga bisa dibilang pergerakannya terhenti sementara gitu kan ya kalau itu pergerakan untuk bikin lagu dan juga bikin album tapi kebetulan masih tetap jalan dong, selama 10 tahun nanti oke siap, terus di 2017 kalian bikin album yang kedua nama albumnya? abadalabit 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 kenapa bikin album namanya sudah besar banget mas abadalabit itu abadalabit itu bahasa indonesia tapi mungkin gak penderung aja itu bahasa indonesia artinya ketau selama-lamanya atau abadalabit oke siap siap memang sudah gak pernah dipakai lagi saya pakai untuk judul album karena satu saya suka spell pengucapan itu saya suka seperti yang ada seorang yang ada yang ada di dalam Tapi kalau misalkan kita gari lebih dalam tentang sisi kalian alkohol ini, tentang apa sebenernya sih? Jadi gini, saya cerita dulu tentang lagu ini Besi kalian dulu tuh besi kalian, terus siapa akhirnya bikin lagu dulunya alkohol, kenapa tuh? Gini, saya cerita dulu, sebenernya lagu ini jadi, kita main di TV-TV tuh, lagu ini selalu dipelak Mereka gak selalu mengeluarkan dari list, song list sekali, lagu alkohol ini gak boleh Karena ya saya ngerti sih kan ada tapi, ada apa, walaupun saya udah menjelaskan inti, maksud dari lagu ini begini-gini Mereka juga terima karena judulnya popatif menurut mereka Oke, sempat agak ragu untuk menjadikan single Saya sempat bertanya sama tim manajemen, sama personel juga Ini yakin mau dijadiin single? Apakah mau cari yang aman aja, yang namanya cinta, yang namanya apa gitu kan yang lebih soft gitu Sepertinya seorang anak-anak bilang, loh kenapa kita harus menyesuai Jangan biarin aja, biarin aja, gak apa-apa, karena gini, toh lagu ini kita buat dengan itikan baik Oke Sistem dengan diberikan buruk gitu Jalan aja Toh dulu banyak orang yang mencela-cela sepuso Buktinya sepuso malah tambah Berapa gila kan Jadi lagu ini dia ceritakan sepertinya gini Gimana gila? Kalau anda baca dari sisi penulisan lagu, itu dia mendeskripsikan sebenarnya mendeskripsikan seseorang yang lagi on alkohol Tapi di sisi lain, emang begini, itu cara saya untuk menyampaikan sesuatu sebenarnya Karena saya tuh gak bisa terlalu belak-belakan gitu Saya selalu ngumpet dibalik kata-kata Oh siap, siap, siap Jadi saya menjelaskan dulu, kalau on alkohol ini begini Oke Ya, ketika di akhir lagu Saya menjelaskan Saya sudah berhenti gitu Oke Jadi lebih baik berhenti Ketimbang anda seperti yang saya ekskripsikan di atas ini gitu Oke, 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 oke Jadi sebenarnya selalu di awal lagu itu mungkin lebih murah orang yang memang lagi Sayang banget itu tadi gitu ya Tapi akhir lagu akhirnya kita bahwa Lo lebih bagus buat berhenti Oke, siap, siap, siap Dan ini tuh saya jelaskan sebenarnya kepada pihak-pihak TV itu Betul, betul, betul-betul terima Bisa, mana judulnya itu Mungkin kalau judulnya Bajigur Terima Oke, tapi ini Kalian, kenapa harus ngerti lagu yang judulnya barusan tadi itu untuk jadi single kalian? Apakah memang juga dari pengalaman pribadi Kak Atau mungkin juga dari temen ada Wah, gue gini-gini-gini nyerita Maksudnya buat kepikiran, buat yang bikin lagu atau gimana? Ya Boleh gak nih? Boleh gak nih, boleh jawab Boleh 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 Sebetulnya sih ini satu sikap dari kita Oke Situ sikap juga gak nih? Khususnya sih Gue karya yang masih baru jualin yang ini Jadi, kali di awal gue bilang ini Sekali selalu identik dengar yang namanya Grax Lilas 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 Oke Biar kita Om Boris Tiba-tiba telepon Saat gue pulang jalan dengan Ben Satu lagi dulu Sekarang gue tinggalin Jangan gue nih yang kecil banget namanya itu Oke Terus Terus Telepon Dia langsung minta Ya udah komit aja nih Oke Karena begini, begini, begini Jujur saat itu justru gue belum ya Gue yang masih lumayan kakal gue Oke Sampai mama kasih ide lagu ini Di saat transisi gue Jadi gue yang paling ngotot kema penganjur di manajemen Saat itu untuk Udah ini aja Ini tolong singgol Ini tolong singgol untuk gue Kenapa masih syarat Kalau ini mau digerimsi Nggak Anak-anak harus berikin Wih Jadi syaratnya Kalau tidak lupakan Dan mereka berhasil Wow Keren banget Keren banget Berarti bisa dibilang Mungkin dulu Sempat edit juga sama ahal itu Ya Mungkin ini ada sedikit kesusahan Untuk cabut dari ahal itu Sebenarnya untuk cabut dari ahal itu Gimana sih mungkin Apa sih yang punya hal yang banyak Saya itu kecanduan Paling tua paling banyak Saya itu kecanduan narkoba Wow Sekitar hampir 10 tahunan itu Pemakai putawaktif Pemakai putawaktif Sangat-sangat nggak gampang Untuk keluar dari situ Oke Yang dimotivasi sebenarnya Kenapa Yang dimotivasi untuk keluar dari zona itu sebenarnya Saya masih mau tetap hidup dan berkarya Jadi harus keluar dari situ Kalau nggak lupakan Pilihannya cuma masuk ukuran Atau hidup Dengan berkarya Dan itu udah proven Bersama mata kita Dengan perginya personel-personel Jika terdahulu Itu ya Dan hebatnya Oh Oke Sekarang ada ya Buat mereka Buat keluarga mereka Supaya Kita bisa tetap ada nih Untuk Dedikasiin Sekali Tetap jalan Kalau mungkin mereka Nggak bisa ikut lagi Tadi gue lakin mereka lihat Iya insya Allah Oke 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 Dan juga mungkin itu sudah dibilang Lagu ini tuh mungkin Dedikasi kalian untuk merekai ini mungkin ya Oke oke Dan selain Selain Aktif Narkoba Peminum juga Oke Peminum juga Beberapa personel sekali itu Semuanya Bukan bergerak sih Semuanya Tapi semua sekarang udah full non Berhenti banget semua total Berhenti Iya Katanya Sebatas ada Berhenti ngeropo juga Iya saya berhenti ngeropo Luar biasa ini Lu juga sempat lu Berhenti ngeropo lo Tapi sempat doang ya Lu malah setahun Iya setahun Lu tak berhenti Gak berhenti Gak berhenti pakum itu namanya Waduh Pakumnya kum Oh gitu ya Oke 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 siap Kalian jadi Single di album kedua kali ini Mungkin bisa dibilang juga Salah satu Buki nyata dari Pergerakan kalian Yang berubah kalian juga mungkin ya Betul Album ini 100% Kita kerjai Dari penulisan lagu Penulisan diri Proses ngetek ya Gak sebentar ya Satu kedua sesi Kurang lebih satu tahun Itu Karena kita betul-betul berpenting Untuk album ini Dari pemilihan song Karakter Lirik dan yang lainnya Sampai dengan image baru ini Karena kita bisa image nya Ini kita kerjakan 100% Sehat Ada Sehat Kering 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 Sadar semua sehat banget ya Katanya yang ngantuk Lu tidur Tidur 4 jam Tidur tidur Oke oke Gua tertarik barusan Mungkin Gua baca juga beberapa Kata-kata disini Kalo katanya mungkin Katanya kalo Sekali ini punya satu Konsep yang beda Dari mungkin Isilirik Oh iya Dan Isilirik Katanya lebih banyak Menggunakan bahasa Bahasa Baku Bener gak sih Sebenernya kenapa Ketikinan buat Kady Mungkin Ya gua bukanya omkotakan Tapi biasanya Kalo Benska kan lebih terbuka Dan kata-kata nya Bakal lebih rugas banget Gitu kan Mungkin lebih milih buat kata-kata Baku Sebenernya gini Ini mungkin dari Kebiasaan aja Saya tuh dari kecil Suka menulis Oh Ya Suka menulis Terutama Puisi Dulu waktu kecil tuh Sering Saya kirim-kirim Ke majalah kawanku Dibuang Itu dari kecil Dari kecil dulu Jaman-jamannya Saya tuh ada film Voltus Pake bahasa Jepang kan Itu nyanyi-nyanyi ya Voltus Gakban Terus saya ganti Liriki pake bahasa Indonesia Saya tulis Liriki Mungkin dari situ Penyungkap puisi Penyungkap puisi Penyungkap puisi Wow Keren banget Jadi mungkin berawal dari Kesukaan Sampai terbawa juga sama Sekalian sendiri Iya Tapi juga ini by the way Gitu kan Kalau gue baca juga disini Gitu kan Mungkin Bisa dibilang juga Katanya Berbarengan dengan si album kedua ini Juga bikin satu perpindakan lain Saya juga abu Bikin apa album? Film dengan abu kita Film dengan komentar Tentang kalian sendiri Story History dari sekalian itu sendiri Wah Itu ceritanya kurang lagi Tentang apa di dalamnya? Kalau filmnya sendiri sebenarnya Shoot tentang interview Interview Teman-teman kita gitu Band-band Personel Teman-teman yang dekat Testimony Testimony Teman-teman juga Oke Oke Dari awal Sampai Dari awal Sampai sekarang Jadi lebih dari Testimony Dari teman-teman Biar lain juga Seperti itu Tangkapannya juga Ex-personer Ex-personer juga ada Berikan tangkapannya Selain itu ada sesi-sesi panggung kita Beberapa sesi panggung kita Show-shownya Misalnya yang Dulu kita Ini referensi kita Oke Oke Karena kesulitannya sih sebenarnya gini Karena jaman awal Kalau kita dulu main Jaman awal-awal Dulu kita Manggung Itu nggak Terdokumentasikan dengan baik Nah Gadget-gadget juga kan Ya Nggak kayak sekarang Dulu Dulu Orang dulu Kalau Kalau Harus Mbak Kamera Dengan Film Asasian Sekarang Udah mudah Udah Udah Kalau dulu Agak Kita nggak ketekiran masalah itu Oke Dan Sangat Ketika kita mau bikin Dokumentasi Mana nih foto-fotonya Sutradaranya Enak Nanya Astagfirullahaladzim Ini Ini emang Dari teman-teman Ini gua ada nih Iya Gua ada Oh jadi Bapak ini foto-fotonya juga Bisa dibilang juga mungkin Dari Orang-orang yang sekitar juga Oke Yang masih Awadikan Oke Wow Keren banget Ini sebenernya durasi Si dokumenter sendiri berapa lama? Bahasanya durasi Durasi 20 menit Berapa sejam Sejam Satu jam Satu jam Ini udah di-publish Kemarin Kemarin baru launching BV 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 itu Institut Peransi Indonesia Oke Di kedutaan Perancis Jakarta Wow Nah Launching disitu Ada kemungkinan nanti Saya belum tau ya Karena masih nego sama Nego sama sutradaranya Alan Subakir Alan Subakir Nanti di record store day Nanti di record store day Akan rilis DVD nya Tapi masih dalam kondisi Mego sama sutradaranya Sutradaranya soalnya Kayaknya punya eBay sendiri Oh gitu Oke Tapi kita pengen juga Rilis DVD di record store day Pada hari record store day itu Oh gitu Jadi pengen biologinya Di sana juga Iya Di sana kan diputarkan film lagi Di sana gitu Pengennya Tapi Masih nego Mudah-mudahan nego nya lah Sama Alan Subakir Halo Pak Alan Subakir Tapi kita makasih banget Sama Alan dan Sejama Pinggirannya Karena Udah bisa encourage idut kita Belum punya arsip Buat band Buat band Ukuran kita itu Minim arsip Makanya sekarang Selfie-selfie-selfie Selfie-selfie nya deh Saya sih menghancurkan Untuk band-band baru Foto Dokumentasi Apa semua Simpen Iya Berarti itu petik dan bakal Petik Nanti akhirnya Nyesel tau Iya Apalagi sampai sekarang Udah gampang banget Iya Eh Fonksis Fonksis bisa Gitu kan Tapi mungkin ini Sebenarnya Benang merah dari si dokumenter semua si albumnya Apasih Sambungannya juga Apakah Apakah Memang dokumenter ini juga Akhirnya juga bakal nyambung sama si Album kedua ini Atau memang juga Jalannya masih kasar juga Gitu Itu ada dua hal yang berbeda sih sebenarnya Oh beda Jadi ya Kalau dokumenter ini Tepuk 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 Tepuk